Pak Yumin Kwi Canggye, bagaimana pelajaran sore hari ini? Dari siang menjelang sore malam hari ini, Minggu 12 Maret 2023. Lancar Pak, baik. Lancar. Apa yang dipelajari pada hari ini Pak? Matematika tentang perkalian. Perkalian yang bagaimana ini? Perkalian menurun. Oh, menggunakan cara bersusun panjang ya? Iya. Hari ini belajar dari siapa? Dari teman... Teman nama siapa? Arti teman nama? Oh kok malu-mali semua. Dari Novalia Paragaya. Jadi kita nanti harus belajar, mengajar juga ya. Bagaimana Pak Candies? Diajar oleh Novalia Paragaya. Enak. Bisa paham atau tidak? Bisa paham. Bisa paham. Nanti ada waktunya Candies yang mengajar teman-teman lagi. Novalia Paragaya, bagaimana pengalaman hari ini dalam mengajar? Ada hal baru atau yang bisa diceritakan untuk berbagi? Pertamanya tuh saya agak gugup, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa apa buruk? Mungkin ada kesulitan-kesulitan pada awalnya. Kesulitan-kesulitan bagaimana yang mungkin yang tadi membuat Novalia Paragaya gugup dalam membantu Candies Shoman maupun Yumin Wijangge di dalam memahami perkalian bersusun puluhan dikali puluhan? Teman-temannya kurang paham. Kurang paham, maka saya berikan mereka contoh lagi sampai mereka paham. Novalia tadi sabar mengajar atau buru-buru? Bisa cerita dulu? Sabar Pak Jurnal, sabar dalam mengajar. Ya benar. Benar Pak Jurnal. Bagaimana Novalia Paragaya mengajar Pak Yumin Wijangge? Ada kelemahan-kelepihannya? Mungkin Pak Yumin bisa memberi penilaian? Baik Pak. Baik? Ya, sampai bisa mengerti. Sampai bisa mengerti ya? Ya. Cara-cara dan urutannya bisa memahami? Ya, langsung memahami. Memahami ya? Berarti nanti harus latihan lagi di? Di rumah. Di rumah. Latihan perkalian bersusun lagi ya? Ya. Ya, Pak Candies Shoman. Hari ini pengalaman apa yang Pak Candies dapatkan setelah Novalia Paragaya mengajar, membantu Pak Candies Shoman di dalam memberi pemahaman matematika perkalian bersusun? Ya, sudah paham tapi yang lain belum paham. Jadi nanti saya di rumah sebarang lagi Pak Guru. Oh, nanti bisa tanya Novalia lagi. Besok baru kita lanjutkan lagi untuk perkalian bersusun. Kita akan terus bergerak. Siap menjadi guru? Siap. Pak Candies siap menjadi guru sekolah dasar? Siap, Pak Guru. Novalia Paragaya siap menjadi guru sekolah dasar? Siap, Pak Guru. Pak Arti? Caranya bagaimana untuk mempersiapkannya? Pak Yumin Kwi Canggih. Caranya Pak Yumin Kwi Canggih untuk mempersiapkan menjadi guru yang berkualitas? Bagaimana? Belajar. Belajar ya? Jadi, kalau tidak belajar, tidak boleh mengajar ya? Ya. Iya, itu dia. Sekarang Pak Candies siap, man. Apa yang harus dilakukan Pak Candies siap, man? Untuk menjadi guru yang baik bagi siswa-siswinya? Lupa Pak Guru. Oh, lupa ya? Kalau Pak Ibu Novalia Paragaya? Mengajar. Caranya? Sebelum mengajar, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Belajar dan berdoa. Oke. Inilah dia, Kandies sioman, bersama Yumin Kwi Canggih dan Novalia Paragaya, calon guru-guru untuk Papua Pegunungan, wilayah adat Lapaku. Kita doakan bersama, supaya Novalia Paragaya, Kandies sioman, maupun Yumin Kwi Canggih, benar-benar menjadi guru yang berkualitas, yang memahami bahwa mereka juga menjadi orang tua bagi setiap murid-muridnya. Semoga Tuhan, sang sumber, damai sejahtera, dan guru agung itu sendiri, menguatkan kita melalui kitab suci yang sudah kita baca tadi di dalam kitab apa, Pak Yumin Kwi Canggih? Ya, kubus pasal 3, ayat 1 sampai 5. Benar, Pak Kandies? Benar, Pak Kandies. Bunyinya? Salah satu ayatnya? Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. saudara-saudara. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Oke. Terima kasih banyak. Wah.